Intro Tapi ma, selain itu apa lagi ma, silahkan lanjutkan Yang namanya hidup di alam dunia Dunia mata ulul gurur Dunia ini hanya patah morgana Tahu Zahra patah morgana? Sementara Misalnya Iya Kita lagi jalan-jalan kereta Lagi siang terik matahari Di depan itu kelihatan kayak ada air mengalir Begitu kita nyamperin Ada air enggak? Enggak Tidak ada Enggak ada Hanya patah morgana Masya Allah Seolah-olah menyenangkan, membahagiakan Tapi sementara Tidak ada yang abadi Contoh yang gampang Bu, kita bikin makanan enak Atau beli makanan enak Kita makan Enaknya selamanya Atau hanya di mulut Di mulut Oke Beli baju Pengen dari dulu baju yang itu belum kebeli-beli Begitu kebeli itu baju bagus Senang dipakai Dipakai terus Atau entah sore diganti Diganti ma Bau Dipakai mulu Masa enggak ganti-ganti Ini dunia Yang namanya dunia Ada awal Ada akhir Ada pertemuan Ada perpisahan Ini dunia Tapi di alam akhirat Menanti abadi Selama-lamanya Oleh karena itu Islam mengajarkan Jangan sampai kita hanya Ngejar-ngejar dunia Tanpa tujuan alam akhirat Barang siapa diantara kalian Yang ketika hidup Dalam dunia Mereka mencari Hanya dunia Dan perhiasan Perhiasan di dunia Perhiasan dunia itu Pangkat Jabatan Kekayaan Ketenaran Semua dah Keduniaan Maka kata Allah Aku berikan semua Yang mereka minta Dengan sempurna Di dunia Sedikit pun Tidak akan dirugikan Ini dunia Dunia aja Tapi bagaimana Ancaman Allah Diaumil akhir Di alam akhirat Anda lihat Hud Ayat 16 Tadi ayat 15 Ayat 15 Kata Allah Mereka Yang hanya Berharap Bahagia di dunia Yang mencari Kebahagiaan dunia Dan perhiasan Di alam dunia Kata Allah Di alam akhirat Tidak mendapatkan Apapun Kecuali Rakan Jahanam Apa yang mereka Kerjakan di alam dunia Semuanya sia-sia Kenapa Karena mereka Sudah minta Hanya buat Alam dunia Makanya hati-hati Iya mah Kita nyari segala sesuatu Bukan dunia Tapi mengharapkan Ridho Allah Kalau mengharapkan Ridho Allah Dunia dapat Akhirat dapat Peribahasa mengatakan Kalau ada orang Nanam padi Rumput tumbuh Tumbuh nih Kalau ada orang Nanam rumput Padi gak numbuh Maksudnya apa Rumput itu Adalah dunia Padi itu Alam akhirat Ini gambarannya Kalau ada orang Segala yang dia kerjakan Yang dia ucapkan Yang dia lakukan Mengharapkan Ridho Allah Dunia akhirat Maka dia Akan mendapatkan Keduniaannya Hartanya Kecukupan Kebutuhan mereka Tapi Kalau ada orang Hidupnya hanya Buat dunia Saja Maka gak dapat Pahala di akhirat Oleh karena itu Robahyu Pola berpikir kita Harus bagaimana Serahkan diri kita Semuanya kepada Allah Anda lihat Luqman 22 Barang siapa Yang menyerahkan dirinya Bulat-bulat Diserahkan Hanya kepada Allah Dan mereka orang Yang berbuat Baik Maka seolah-olah Mereka telah memegang Buhul-buhul Tali agama Allah Kepada Allah Mereka berserah Tuh Jadi begini Seharusnya Apapun yang kita kerjakan Berserah diri Kepada Allah Niatkan Hanya karena Allah Maka Kata Allah Dalam ayat ini Kita sudah memegang Tali agama Allah Yang benar Allah nyelamatin Iya Ya Allah Penyelamat banget Jadi niatnya Buat akhirat Buat akhirat Bukan mikirin dunia doang Cuman pun Punten di kita kebanyakan Karena kegoda setan dunia dipikirin Bahkan punten Astagfirullah Maaf ya Bu Saya gak pernah nyindir Tapi bicara apa adanya Bahkan di pengajian pun Banyak setan masuk Yang kita pikirin dunia Kadang-kadang kita gak sadar Ini pengajian Seragam digedein Bunuh dan seragam Mau Isra Mirad seragam Seragam Halal bihalal seragam Masya Allah Tahun baru seragam Seragam dipikirin Gak ada pahalanya Pikirkan orang miskin Kasian Iya Kecuali kalau orang miskin Dikasih gratis Ya itu dia Masya Allah Padahal ilmu agamanya Gak nambah Harusnya Ngaji itu Tersilahkan Buka dengan murotal Misalnya Selembar dua lembar Belajar tafsir Belajar pikir Belajar hadis Tauhid Ahlak Sejarah Islam Seragam Dua tahun satu cukup Buat kebersamaan Punten Saya tidak pernah nyindir Ini kenyataan Hayu di pengajian Pamer dengan seragam Ini kan kemasukan set Ya Allah Gak ada pahalanya Hayu pamer Keduniaan yang dipikirkan Tapi kata Allah Siapa yang menyerahkan dirinya Hanya untuk Allah Dan mereka berbuat baik Maka mereka telah memegang Buhul-buhul Tari agama Allah Dan hanya kepada Allah Mereka berharap Bukankah hidup kita karena Allah Bukankah rejeki dari Allah Bukankah kita hidup di atas buminya Allah Semuanya dari Allah Mata, hidung, mulut, telinga Bisa berfungsi dengan baik Karena Allah Kenapa Allah yang memberikan kehidupan kepada kita Yang memberikan sarana hidup dan kehidupan Tidak kita bersyukur kepada dia Masya Allah Naudzubillah Tadi Robah yukpula berpikir kita Kita lihat keluarga kita meninggal Kita pun akan meninggal Kita lihat mereka gak bawa apa-apa Kita pun gak bawa apa-apa Cuma kain kapan doang Ya Allah Makanya sekarang Mumpung masih diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah Sisa hidup yang ada Yang kita tidak tahu sampai kapan Dipakai di jalan yang Allah ridho Itu seharusnya Itu seharusnya ya ma Kita gak sia-sia Jadi jangan menomorsatukan dunia Tapi kita harus menomorsatukan akhirat ya ma Masya Allah